Part 38 So Moon yang masih memendam rasa kekesalannya kepada kakeknya tersebut, dia berkata Karena kebohongannya, dia harus bertarung tanpa henti sehingga menimbulkan kematian banyak orang Serta So Moon pun berkata kalau dia nyaris tidak selamat dari kematian Kemudian, So Moon pun berkata kembali Gara-gara ulah kakeknya tersebut, temannya Iron Blood yang tak berdosa harus mati sia-sia Dan di sisi kakeknya So Moon, dia dengan raut melas Dia pun berkata kalau dia merasa menyesal dengan hal itu Karena dia tidak berpikir kalau akan ada kejadian seperti itu So Moon lalu berkata kembali dengan menanyakan Apa yang dimaksud dengan kakeknya tersebut berkata kalau itu demi dirinya Dan kakeknya pun yang sudah mulai merasa jengkel karena cucunya tersebut terus-terusan memojokkannya Dia pun dengan serius mengatakan kebenarannya dengan berkata Kamu berusia 20 tahun, jadi kamu berada pada usia di mana kamu harus pergi keluar dan mengalami hidup Seperti apa kamu saat itu, setelah kamu belajar seni bela diri Bukankah kamu hanya tinggal di rumah selama berbulan-bulan tanpa melakukan apa-apa Sulit bagiku untuk melihat itu, ditambah lagi Kamu harus tetap datang ke China Perintah terakhir kakek buyutmu adalah menjelajahi China Dia ingin kita bertemu banyak orang di negeri yang luas dan belajar tentang budaya Namun, aku tidak bisa pergi Apakah kamu tahu alasannya? Aku tidak bisa meninggalkan ayahmu di masa mudanya Ketika ayahmu besar, dia menjadi lumpuh saat bekerja Jadi aku kehilangan kesempatanku Itu sebabnya kamu harus pergi ke China Lalu, So Moon yang mendengar itu pun berkata Kenapa kakeknya tidak mengatakan hal tersebut dari awal Dan sambil meneteskan air matanya, kakeknya pun berkata Kalau selama waktu itu, So Moon terlihat puas bahkan di tengah kemiskinan dan ingin menjalani kehidupan yang jujur Dan jika dirinya meminta So Moon untuk pergi ke daratan China Apakah So Moon akan pergi dengan suka rela Dan karena hal tersebut, kakeknya berkata kalau dia harus berbohong agar So Moon bisa pergi Lalu, tentang Iron Blood yang harus mati Kakeknya So Moon pun berkata Kalau peristiwa tersebut sebagian besar adalah kesalahan dari So Moon Dan So Moon pun bertanya apa maksud dari perkataan kakeknya tersebut Dan kakeknya pun bertanya Apakah So Moon bertarung dengan fraksi Mandok Moon sebelum pergi ke Istana Dang Dan So Moon pun membenarkan hal tersebut Serta berkata kalau dia harus menghentikan mereka karena di Istana Dang ada calon istrinya Tetapi karena hal tersebut, kakeknya berkata kalau itulah titik permasalahan yang mengakibatkan Iron Blood bisa mati Karena meski sudah diingatkan oleh kakeknya tersebut agar So Moon harus selalu menjaga jarak saat bertarung dengan menggunakan busur So Moon malah melawan mereka dalam pertarungan jarak dekat Dan karena hal tersebut, kakeknya berkata kalau So Moon adalah orang yang gagal karena tidak bisa menuruti perkataan kakeknya sekaligus gurunya tersebut Karena terlalu percaya diri dan mengandalkan keberanian yang sembrono Hal tersebutlah yang membuat Iron Blood mati So Moon yang mendengar itu pun terkejut Sekaligus menganggap perkataan kakeknya ada benarnya Dan karena dia tidak bisa membanta apa yang kakeknya katakan So Moon pun hanya bisa terdiam merunduk Kemudian, kakeknya lalu berkata Apakah So Moon sudah menikah? Dan setelah So Moon mengiyakan kalau dirinya sudah menikah Kakeknya pun tertawa Karena cucunya berhasil mendapatkan istri Namun ketika kakeknya tersebut bertanya di mana istrinya itu So Moon pun berkata kalau istrinya telah terinfeksi oleh serangga hantu yang kelaparan Dan kakeknya yang mendengar itu Dia pun meminta So Moon untuk mengantarkannya ke tempat istrinya tersebut Setelah datang ke tempat istrinya beristirahat Di saat para tetua melihat kedatangan So Moon dan kakeknya tersebut Tak berselang lama Chun Ha pun menjerit kesakitan Dan ketika diperiksa oleh Gu Yang Pong Dia berpendapat kalau larvanya sudah dilahirkan kembali Lalu, kakeknya So Moon yang melihat itu pun mencoba memeriksa keadaan Chun Ha Dan setelah memeriksanya Dia pun mengeluarkan jarum akupuntur Sambil berkata kalau dia akan menggunakan jarum tersebut untuk menghilangkan rasa sakitnya Dan setelah menusukkan di setiap titik-titik tertentu di tubuhnya Chun Ha pun mulai terlihat tenang Kemudian, dia pun bertanya kepada So Moon Apa yang terjadi kepadanya? Karena dia merasa rasa sakit yang amat sangat di bagian perutnya Namun, So Moon tak membalas pertanyaan istrinya tersebut Dan malah berkata kalau kakeknya datang untuk menemui mereka Setelah melihat ke arah kakeknya So Moon Kakeknya So Moon yang berkata kalau dia senang bertemu dengannya Dia pun mencoba untuk bangun Tetapi, So Moon pun mencoba menahannya dan berkata kalau Chun Ha lebih baik berbaring saja Tetapi, kakeknya So Moon berkata Kalau mereka sudah menikah Seharusnya mereka harus memberikan hormat kepada sesepuh rumah tangga sesuai tradisi Dan So Moon yang berkata kepada kakeknya tersebut agar dirinya memahami situasi yang dialami oleh istrinya Kakeknya So Moon tetap menyuruh mereka untuk memberikan hormat kepadanya Meski itu terlihat sangat kejam Hal seperti tradisi tidak boleh diabaikan Jadi, kakeknya So Moon pun menyuruh So Moon untuk membantu istrinya tersebut bangun dan memberikan hormat kepadanya Setelah membantu Chun Ha memberikan hormat kepada kakeknya tersebut So Moon pun ikut memberikan hormat kepada kakeknya Dan setelah memberkati mereka berdua Kakeknya So Moon berkata dalam hatinya dengan berkata Apakah ayahnya So Moon bisa melihat anaknya tersebut sedang membungkuk dengan istrinya yang memberikan hormat atas pernikahan mereka Tetapi, di waktu yang bersamaan Kakeknya sungguh merasa sedih Karena perayaan tersebut yang seharusnya dengan suasana yang gembira Situasi yang mereka alami sangatlah berbeda jauh Setelah selesai memberikan hormat sesuai dengan tradisi Kakeknya So Moon pun berkata Apakah Chun Ha mengerti kalau ada sesuatu yang mengerikan di dalam tubuhnya Dan setelah Chun Ha mengiakan hal tersebut Kakeknya So Moon pun berkata Kalau dia akan mencoba yang terbaik untuk mengobatinya Namun hal tersebut masih akan terasa sulit Kemudian, Chun Ha bertanya dengan keadaan bayinya saat dia nanti diobati Dan kakeknya So Moon pun berkata Kalau menyelamatkan bayinya juga akan sangat sulit Chun Ha lalu berkata Apa yang harus dia lakukan Dan kakeknya So Moon berkata Kalau dia mempunyai dua pilihan Yang pertama akan meredakan rasa sakitnya Dan yang kedua Chun Ha harus menahan rasa sakit itu sampai bayinya lahir Dan dengan keteguhan hatinya Chun Ha berkata kalau dia ingin melahirkan bayinya Namun, kakeknya So Moon berkata Kalau Chun Ha akan mengambil opsi kedua Selama beberapa bulan Enam kali sehari Artinya setiap empat jam sekali Mereka harus membunuh larva yang baru lahir dengan api sama di murni Kemudian kakeknya So Moon bertanya Apakah Chun Ha bisa menahan rasa sakit itu Dan Chun Ha pun menyanggupinya Namun terlepas dari itu Kakeknya So Moon berkata Kalau tidak ada jaminan untuk bayinya akan lahir dengan selamat Yang mengartikan kalau mereka gagal menyelamatkan bayinya Tindakan yang diambil Chun Ha akan sia-sia Dan karena hal tersebut Kakeknya So Moon berkata Kalau Chun Ha lebih baik merelakan bayinya tersebut Dan fokus untuk penyembuhannya Namun, sambil bercucuran air mata Chun Ha berkata Kalau dia tidak bisa membiarkan hal tersebut Karena perjuangan So Moon dan dirinya Yang akhirnya sampai di titik itu Chun Ha berkata kalau dia tidak bisa menyerah dengan begitu saja Karena cukup melihat bayinya dan So Moon Chun Ha berkata kalau itu sudah membuatnya senang Dan meski taruhannya adalah nyawanya Demi mewujudkan keinginannya tersebut Chun Ha berkata kalau dia dengan senang hati akan memberikan hidupnya Setelah pembicaraan mereka selesai So Moon pun diajak oleh kakeknya ke suatu tempat yang sepi Dan setelah sampai, sambil melihat ke arah langit Kakeknya So Moon pun berkata Kalau ada hal yang harus ia perlihatkan Dan setelah memanggil anak dari Iron Blood In Seok yang sedang terbang di langit pun langsung menukik dan menghampirinya Sekaligus membuat So Moon terkejut Karena dia berpikir Kalau yang ada di depannya adalah Iron Blood Kakeknya So Moon pun berkata kepada So Moon untuk melihatnya dengan teliti Dan setelah melihat, So Moon berkata Meski dia terlihat lebih muda dari Iron Blood Dia terlihat sepertinya Dan kakeknya pun berkata Kalau hal tersebut dikarenakan dia adalah anak dari Iron Blood Karena ketika So Moon dan Iron Blood meninggalkan rumah Iron Blood pun datang kembali sebentar dengan membawa seekor burung betina Dan tak lama, kakeknya pun berkata kalau dia akhirnya lahir Lalu, So Moon bertanya dengan nama burung tersebut Dan kakeknya berkata Kalau awalnya, dia memberikan nama burung tersebut bernama In Seok Namun sekarang diganti menjadi Iron Mask Dan So Moon yang mendengar nama dari burung tersebut Dia pun menyayangkan Kalau namanya terdengar sangat aneh Kemudian, kakeknya pun menerangkan kepada So Moon Kalau dia sangat buruk dalam berburu karena tidak mendapatkan pelajaran berburu dari orang tuanya Waktu pun sudah berlalu lama Di gunung Paektu tempat tinggal So Moon dan kakeknya Terlihat Gu Yangpong menggendong seseorang dengan cepat Dan di sisi So Moon yang sedang menunggunya Dia pun bertanya kepada Gu Yangpong Kenapa dia sangat lama Tetapi, Gu Yangpong malah bertanya keberadaan kakeknya So Moon dengan memanggilnya kakak laki-laki Dan setelah mengetahui kalau kakeknya So Moon ada di dalam Gu Yangpong pun langsung pergi dari hadapan So Moon Sambil berkata kalau dia sudah datang membawa bidan Setelah bidan tersebut masuk dan melihat keadaan Chun Ha Dia pun terkejut Karena keadaan Chun Ha yang sangat parah Dengan tubuhnya yang kering kerontang Ditambah rambut-rambutnya yang sudah mulai rontok Dia tetap terus berusaha bertahan agar bisa melahirkan anaknya Dan bidan tersebut yang melihat keadaannya Dia pun bertanya Bagaimana dia akan melahirkan dengan kondisi seperti itu Dan kakeknya So Moon pun berkata Kalau Chun Ha sudah bertekad ingin melahirkan anaknya Dan meminta bantuan bidan tersebut untuk membantu dengan segenap kemampuannya Dan bidan tersebut yang berkata Kalau hal tersebut sangatlah sulit Kecuali dibantu oleh dewa-dewa yang maha pengasih Hal tersebut tidaklah akan berjalan dengan baik Namun ketika melihat Chun Ha memohon kepadanya Sambil terengah-engah untuk menyelamatkan anaknya tersebut Bidan itu pun bertekad Akan mencoba menyelamatkan anaknya dengan sekuat tenaga Di waktu persalinan Ketika So Moon dan Gu Yangpong sedang menunggu di luar rumah Gu Yangpong pun berkata kepada So Moon untuk jangan terlalu khawatir Karena semuanya akan baik-baik saja dan dia akan melihat anaknya Namun, So Moon yang jika diberi kesempatan untuk memilih Dia berkata kalau dia lebih memilih istrinya Meski dia juga tak ingin kehilangan anaknya Dan meski So Moon meminta mukjizat untuk kesembuhan istrinya Itu mungkin akan mustahil terwujud Dan di sisi Gu Yangpong Dia pun berkata Daripada So Moon berharap yang tidak pasti untuk istrinya tersebut Lebih baik dia merelakannya Karena mungkin sekarang waktunya dia untuk beristirahat Setelah ia berjuang ke titik sekarang Dan So Moon pun akhirnya mengikhlaskan dengan apa yang akan terjadi Karena, di saat Chun Ha melahirkan Itu adalah waktu di mana Chun Ha juga harus pergi Tak berselang lama Terdengar suara tangisan bayi di dalam rumah Dan setelah bidan tersebut keluar dari rumah tersebut Dia pun berkata kalau Chun Ha berhasil melahirkan seorang bayi laki-laki Dengan keadaan yang sangat sehat Sehingga membuat So Moon pun terharu Karena kerja keras yang istrinya lakukan berjalan dengan lancar Setelah memasuki rumahnya Di saat Chun Ha memeluk anaknya tersebut So Moon pun berkata Kalau bayi tersebut mirip seperti Chun Ha Serta berkata kalau dia pasti akan menjadi lelaki tampan Yang akan mengguncang hati para wanita Namun, menurut Chun Ha kalau anaknya tersebut lebih mirip dengan ayahnya Kemudian, dia pun berkata Kalau dia ingin sekali mengurus anaknya tersebut Tetapi, hal tersebut tidak akan pernah terwujud Karena takdir tak mengizinkannya Kemudian, Chun Ha pun meminta maaf kepada kakenya So Moon Yang sudah menjadi kakenya juga Kalau dia tidak bisa melayaninya sebagai istrinya So Moon Meski hanya sekali Dan kakenya So Moon pun berkata kepada Chun Ha Untuk jangan berkata seperti itu Karena, dia sudah melahirkan anak dari So Moon Yang akan menjadi penerus dari keluarganya Kakenya So Moon berkata Kalau hal itu sudah lebih daripada cukup Ditambah, Chun Ha yang melahirkan anak tersebut Dengan kondisi yang lemah Kakenya So Moon berkata Kalau itu sangat lebih memenuhi tugas berbakti kepadanya Chun Ha yang melihat anaknya sambil menangis Dia pun mendoakan anaknya tersebut Dengan dia yang berkata Kalau dia harus hidup dengan baik Harus mendengarkan ayah dan kakenya Serta mengatakan kalau dia tidak boleh bersedih Karena tidak memiliki ibu di sampingnya Lalu, Chun Ha pun berkata kepada So Moon Karena berkatnya, dirinya bisa bertahan sejauh ini Lalu Chun Ha pun berkata Kalau di beberapa saat yang lalu Di dalam mimpinya Chun Ha berkata kalau dia bertemu dengan ayahnya yang sudah mati Dan di dalam mimpi tersebut Chun Ha berkata kalau ayahnya mengatakan kepadanya Kalau dia sudah melakukan pekerjaan dengan baik Dan So Moon yang akhirnya meneteskan air matanya juga Dia berkata kalau dia bahkan tidak pernah sekalipun melihat wajah orang tuanya Dan Chun Ha yang mendengar itu Dia pun merasa kasihan Karena anaknya juga tidak akan bisa melihat wajah dari ibunya Chun Ha lalu berkata kembali Kalau dia sangat sedih karena memikirkan bahwa dia tidak akan bisa melihat suaminya lagi Dan So Moon pun mencoba menenangkannya dengan berkata Kalau dirinya akan selalu ada di hatinya Namun, Chun Ha yang mendengar itu Dia pun berkata kalau dia tidak menginginkan hal tersebut Dan meminta So Moon untuk melupakannya Tetapi, So Moon berkata kalau dia tidak bisa melakukan hal itu Namun, Chun Ha memohon kepada So Moon untuk melakukannya Karena bayi mereka membutuhkan seorang ibu Dan menyuruh So Moon untuk mencari penggantinya Agar dia tidak kesepian Dan So Moon yang tak mau mendengar perkataan tersebut dari mulut istrinya Dia pun langsung memeluk sambil berkata untuk berhenti berbicara Karena dia akan menjadi ayah sekaligus ibu bagi anaknya tersebut Dan So Moon berkata kalau selama Chun Ha ada di hatinya Dirinya tidak akan merasa kesepian Sebelum meninggalkan dunia untuk selama-lamanya Chun Ha berkata kalau dia mempunyai permintaan Dan setelah So Moon menyuruhnya untuk mengatakan permintaannya Chun Ha pun meminta tolong kepada So Moon untuk jangan membenci saudara mereka Dan dikala jika ada saatnya mereka berdua harus bertarung Chun Ha meminta So Moon untuk berjanji kepadanya Kalau dia tidak akan membenci Huan Dan setelah So Moon berkata kalau dia berjanji tidak akan membenci Huan Setelah Chun Ha bersama So Moon Dan berjanji tidak akan melupakan kenangan-kenangan yang sudah mereka lalui Setelah berterima kasih dan berkata kalau dia sangat mencintai So Moon Akhirnya Chun Ha pun menghembuskan nafas terakhirnya Yang membuat So Moon merasakan kesedihan yang sangat besar Waktu pun tak terasa sudah berlalu lama Terlihat Iron Mask sedang bertarung dengan beberapa ekor gagak Dan karena dia adalah seorang burung yang penakut Dia pun kembali ke tempat So Moon yang sedang mengajarkannya berburu Dan So Moon yang melihat Iron Mask melarikan diri Dia pun memarahinya karena dia tidak sehebat ayahnya Yang bahkan bisa bertarung dengan hewan lebih besar dari ukurannya Dan ketika So Moon menyayangkan perilaku Iron Mask yang tak mencerminkan Dengan arti dari namanya yang hebat Kakenya So Moon pun datang sambil menggendong anaknya So Moon Yang diketahui dia bernama Hui So Kakenya So Moon pun bertanya Apakah ada kemajuan setelah 6 bulan melatih Iron Mask Dan So Moon pun berkata Kalau pelatihannya sungguh sia-sia Karena apapun yang ia katakan Iron Mask tidak pernah mendengarkannya Dan Iron Mask yang menghampiri kakenya So Moon Dia pun terus berkicau Yang kakenya So Moon mengerti apa yang ia katakan Kalau dia sengaja tak mendengarkan apapun perkataan So Moon Karena dia hanya marah dan membentak saja Kakenya So Moon yang akhirnya tahu apa yang So Moon lakukan kepada Iron Mask Dia pun berkata Apakah So Moon merasa cemburu karena Iron Mask hanya mendengar perkataannya Dan So Moon yang sedikit kesal pun berkata Kalau dia tidak pernah cemburu dengan hal tersebut Kakenya So Moon yang berkata Kalau mungkin sebentar lagi Gu Yang Pong akan segera datang So Moon pun malah berkata Kalau mungkin Gu Yang Pong sedang bersantai-santai di suatu tempat Dan karena ucapannya tersebut Kakenya So Moon pun memarahi So Moon Karena berkat Gu Yang Pong Anaknya Hui So bisa makan dengan layak Yang dibandingkan dengannya Yang hanya diam dan tak pernah membawa pengasuh meski itu hanya sekali Tetapi, So Moon mencoba menyangkalnya dengan berkata Jika dirinya yang pergi Hui So akan mulai menangis dan mengamuk Namun, kakenya So Moon membalas Kalau jika hal tersebut adalah masalahnya So Moon bisa membawanya bersama ke desa Tetapi, So Moon memberikan alasannya kembali dengan berkata Jika dirinya menggendong anaknya tersebut Itu akan terlihat aneh Serta berkata kalau berpergian bersama Hui So tidak baik untuk kesehatannya Tak berselang lama Gu Yang Pong pun datang sambil menggendong seorang wanita Dan setelah menurunkannya Wanita itu pun mengambil Hui So dan langsung menyusuinya Kemudian dia berkata kepada So Moon Kalau Hui So sudah bisa makan dengan bubur Dan So Moon pun berterima kasih dengan apa yang sudah ia perbuat terhadap anaknya tersebut Karena dia sudah memberikan asinya kepada anaknya Dan setelah beberapa waktu berlalu Setelah Hui So tertidur pulas So Moon berkata kepada kakenya Kalau waktunya dia pergi sudah datang Dan kakenya yang mendengar itu Dia pun bertanya Kemana So Moon akan pergi Dan So Moon pun berkata Kalau dia akan pergi ke koalisi Murim Setelah mengunjungi ke Gunung Hua Dan kakenya yang tahu apa artinya itu Dia pun bertanya kepada cucunya tersebut Apakah dia akan membalaskan dendamnya Next Kita lanjut di part selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya